Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wr. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Assalamualaikum wr. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Itu pelik lah. Ini tak kena COVID itu pelik. Sebab tukar AJF. Oleh kerana terlalu ramai. Terlalu ramai yang telah kena COVID. Jadi telah menukarkan status COVID wabak itu daripada pandemik kepada pandemik. Bermaksud penyakit COVID ni memang kita tidak boleh berpisah daripada dia dah. Jadi kalau kena makin ubat apa semua. InsyaAllah kita akan terselamat daripada penyakit ini insyaAllah. Baik. Hadirin dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab An-Nurul Mubin fi qawaidi aqaidi din Pada membahaskan berkaitan dengan mengisbatkan kewujudan Allah SWT Jadi masih lagi kita bak pada menyabitkan sifat yang pertama bagi Allah SWT iaitu sifat wujud. Jadi kita sebut dalam permulaan kitab tu dahulu bahawasanya wujudnya Allah SWT ini kita yang lihat daripada alam. Ya kerana Tuhan ni kita tidak boleh melihat dia. Tuhan ni tidak dapat dilihat oleh mata penglihatan. Tapi dia boleh melihat penglihatan-penglihatan manusia. wa huwal latiful khabir dan dia iaitu Allah bersifat dengan al-latif al-khabir. Jadi untuk kita mengenal Allah SWT untuk kita mencapai kepada ma'rifatullah mengenal Allah SWT maka kita kenal Allah SWT dengan makhluk dia. Dengan Quran dia. Dalam Quran sebut itu dia makhluk. Jadi ke mana-mana pun kita kena tengok makhluk Allah. Jadi Allah SWT memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada kita dengan kitab yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW iaitu Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu mengajarkan kita supaya melihat kepada kitabul alam. Supaya melihat kepada alam ini. Sebab itu para hadirin semua ayat-ayat Quran yang kita baca sebelum ini semuanya berkaitan dengan alam. Semuanya berkaitan dengan alam yang kita hidup yang kita kadang-kadang kita tidak kita lupa untuk melihat alam itu dengan kacamata kita melihat alam itu ialah ciptaan Allah. Kata sebagai para ulama antaranya Syekh Sa'id An-Nursi dia kata setiap ciptaan Allah SWT ni seolah-olah ada chop chop to hair. Jadi setiap ciptaan hair to hair ni ada chop to hair. To hair kata ini milik Allah. Contoh kita tengok batu. Batu ni chop dia ada chop Allah. Daun ada chop Allah. Pokok ada chop Allah. Kita tengok awan ada chop Allah. Chop milik Allah. Jadi bila kita melihat semua makhluk itu dengan kita melihat semua makhluk itu sebagai chop milik Allah maka chop milik Allah ini adalah satu makhluk ciptaan daripada Allah. Ciptaan daripada Allah ni mesti Allah Ta'ala cipta dengan semua sifat dia. Ini seperti mana kita tengok ciptaan manusia. Manusia apabila cipta satu perkara dia akan cipta atau dia akan buat kerja dia dengan semua sifat dia. Kita akan melihat peribadi seorang manusia dengan kerja buat dia. Kalau contoh orang buat wiring. Kita kenal kita kenal peribadi orang jawab wiring ni dengan kerja dia. Wirring dia ni. Kemah ke dek. Comel ke dek. Ataupun untuk siup masjid. Kita nak kenal peribadi dia dengan dia tu setara mana. Kerja dia setara mana. dia tutup koci, kotak pintu, tepat pada waktu dan sebagainya. Jadi kita nak kenal peribadi orang dengan kerja air dia. Dengan kerja buat dia. Jadi kita juga kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan kita melihat Allah. Tapi dengan kita melihat kerjaan Allah ataupun perbuatan Allah ataupun makhluk Allah yang ada pada alam ini. Jadi kata para ulama' semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu semuanya Allah Ta'ala cipta dengan semua namu-namu dia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada nama-namu dia yang kita belajar Asma'ul Husna. Jadi setiap nama-nama Allah itu ia terzahir pada ciptaan Allah. Kita tak nampak tapi kita kena cuba belajar. Belajar tengok makhluk Allah dengan tengok makhluk Allah dengan nama Allah. Kita tengok ada anak baru lahir. ada bayi yang baru lahir. Maka di situ ada sifat Allah Al-Muhyi. Dan kita tengok ada orang yang baru mati. Maka di situ kita tengok sifat Allah Al-Mumid yang mematikan. Ada orang yang ketawa. Ada orang yang menangis. Itu sifat Allah Wal-ladhi adhaqa wa'abqa kata Allah dalam Al-Quran Dia lah yang menjadikan Allah lah yang menjadikan orang itu ketawa Allah lah yang menjadikan orang itu menangis. Jadi kita tengok orang yang ketawa itu ingat Allah. Ada ke orang lagu itu ya? Tengok Raja Lawak tengok ketuhir. Tengok menyanyi ingat ketuhir. Tak ada wajah ketawa itu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Wal-ladhi adhaqa wa'abqa Dia lah Allah yang menjadikan seorang itu ketawa dan dia lah juga Allah yang menjadikan seorang itu menangis. Jadi apabila kita melihat orang yang ketawa orang yang sedang apa nama itu ketawa ataupun tengok cerita Raja Lawak lagu mana kita tengok Allah lah yang menjadikan orang itu ketawa. Tanpa kita kita mengatakan orang itu haraqa halal itu suku kira. Sekarang ini kita melihat dengan pandangan Tauhid. Kita bukan melihat dengan pandangan syariat. Syariat itu benda lain pula. Suku pula. Jadi syariat itu satu kacamata Tauhid itu satu kacamata. Kita kena ada semua kacamata itu. Kita kena ada kacamata Tauhid. Kita kena ada kacamata syariat. Kita juga kena ada kacamata tasawuf. Cara mikir, cara nak pehih, cara tasawuf lain pula. Dan kebiasaan Tauhid ini membawa kepada tasawuf. Tauhid membawa kepada tasawuf. Jadi hari ini kita sambung lagi insyaAllah. Firman Allah SWT Dan firmannya lagi Alamna jahalil arda Mahaada Waljibala Awtada Wakhlaqanakum Azwaja Wajahalna Nawmakum Subata Wajahalna Laila Libasa Wajahalna Nahara Ma'asha Wabanyana Fawqakum Sabah Anshidada Wajahalna Sirajan Wahaja Wa'anzalna Minal Mu'asirati Ma'an Sajjaja Linukhrijabihi Habban Wanabata Wajannatin Al-Safa Jadi Ayat ini biasa kita baca Dalam surah An-Naba' Dalam surah An-Naba' Ini Allah SWT Memberikan bukti Bahawasanya Dia Allah yang Boleh menghidupkan Orang selepas Daripada mati Maka Allah SWT Pun menyebut Sepuluh ayat Sepuluh ayat ini Setelah daripada Mana Allah SWT Menyebut Amma Yatashahalun An-Naba'il Azim Alladhi Hum Fihim Mukhtalifun Ada oleh Kapi Quraish Yang sedang Berbincang Yang sedang Bertanya-tanya Berkaitan dengan Benarkah akan berlaku Manusia ini Akan dibangkitkan Semula oleh Allah SWT Maka Allah SWT Memberi dalil Memberi hujah Bahawasanya Allah SWT Berkuasa Untuk menjadikan Semula manusia Daripada Daripada mayat Atau daripada tanah Yang telah hancur Daripada mayat Yang telah hancur Allah SWT Boleh menghidupkan Semula manusia Pada hari kiamat Di padang masyar ini Dengan memberikan Sepuluh ayat Quran ini Sebagai bukti Jadi maksudnya Yang pertama Mengapakah kamu Ragu-ragukan Kekuasaan kami Menghidupkan Semula manusia Orang-orang Yang telah mati Bukankah kami Telah menjadikan Bumi terbentang Luas Sebagai hamparan Jadi bukti Yang pertama Allah SWT Kata Alam naj'al Alam naj'al Bermaksud Tidakkah kami Jadikan Jadi yang menjadikan Adalah Allah Yang menjadikan Adalah Sebab itu kita Sebut sebagai Muqaddimah tadi Jadi semua perkara Yang kita akan baca ini Kita kena perhatian Seperti mana yang Mereka sebut tadi Setiap Makhluk Yang Allah SWT Jadikan itu Kita perlu lihat Makhluk itu Sebagai Kita sebut Tajali Bahasa Arab Sebut Tajali Manifestasi Kita tengok Sebagai kesan Daripada sifat Allah Setiap makhluk Yang ada pada Alam ini Kita perlu melihat Sebagai Perkara itu Ialah kesan Daripada Sifat Allah Jadi Allah SWT Kata Alam naj'alil Ardha mihadat Tidakkah Tidakkah kami Telah menjadikan Bumi itu Sebagai Hamparan Jadi bumi ini Sifatnya Dihampar Seperti mana Kita hampatika Kita apa Kapek Kita apa Seperuh Nak Makai Jadi bumi ini Sifat dia Sebagai Allah SWT Jadikan Allah yang Menjadikan Bumi ini Sebagai Hamparan Jadi yang Menjadikan Bumi itu Terbentang Luas Sebagai Hamparan Itu Ialah Kuasa Allah Dengan Sifatnya Sebagai Allah SWT Yang Maha Biat sana Yang Sifat Pengasih Pada Kita Karena Kata Ulama Kalau Allah SWT Jadikan Bumi ini Bukan Hamparan Bumi ini Allah SWT Jadi Bukit Belakang Jadi Tak ada Tempat Kita Nak Bina Rumah Tak ada Tempat Kita Nak Buat Jalan Raya Jadi Kalau Bukit Belakang Maka Manusia Itu Payah Payah Nak Hidup Jadi Tuhai Kata Tidak Kami Jadikan Bumi Ini Sebagai Hamparan Bila Hamparan Maksudnya Kita Boleh Duduk Kita Boleh Buat Rumah Kita Boleh Tidur Tidur Itu Atas Bumi Juga Tapi Ada Ada Rumah Kita Ada Katir Tapi Katir Kita Di Atas Bumi Juga Bumi Sebagai Hamparan Jadi Hikmah Allah SWT Jadikan Bumi Itu Sebagai Hamparan Supaya Kita Boleh Duduk Jadi Kita Boleh Duduk Atas Kursi Kita Boleh Duduk Atas Kapek Ini Oleh Kerana Alam Najjah Alil Ardha Mihadah Kerana Tuhai Yang Menjadikan Bumi Ini Kalau Tuhai Tak boleh Kita Duduk Ramah Kita Duduk Tapi Kalau Tuhai Kasih Pada Kita Maka Allah SWT Jadikan Bumi Ini Sebagai Hamparan Dayak Quran Ini Juga Para Ulama Antaranya Syih Syekh Rahmatullahi Mengatakan Bumi Ini Bentuk Dia Sfera Bumi Ini Bentuk Dia Sfera Bulat Kita Kata Bulat Tapi Bulat Itu Dua Dimensi Tiga Dimensi Sfera Bentuk Dia Kenapa Kerana Kalau Bentuk Dia Apa Nama Itu Flat Kalau Bumi Itu Flat Maka Dia Tak Jadi Hamparan Kerana Dia Bucu Dia Jatuh Tapi Bentuk Yang Jadi Hamparan Semua Ila Hanya Bentuk Sfera Sahaja Kalau Bentuk Bumi Itu Kubus Kubus Maka Dia Bucu Jadi Dia Tak Jadi Hamparan Kerana Bucu Maka Manusia Akan Jatuh Air Akan Jatuh Tapi Bumi Itu Hamparan Semua Tempat Itu Boleh Duduk Semua Tempat Itu Manusia Boleh Buat Rumah Jadi Tak Ada Bentuk Lain Yang Mana Bentuk Hamparan Belakon Menaikkan Bentuk Sfera Jadi Itu Ayat Quran Ini Antara Bukti Kepada Bumi Itu Bentuknya Sfera Seperti Mana Kita Tahu Angkasa Kita Telah Naik Ke Langit Telah Tengok Bumi Itu Daripada Kapal Angkasa Tak Tipu Dia Naik Betul Angkasa Orang Isla Jadi Dia Tengok Bentuk Bumi Itu Bentuk Sfera Jadi Kalau Orang Tak Percaya Maka Dia Naik Sendiri Kalau Bumi Itu Bentuk Dia Flat Bumi Bentuk Dia Mendata Terang Naik Sendiri Tengok Jadi Bukti Orang Yang Nampok Lebih Besar Daripada Bukti Orang Tak Nampok Yang Nampok Yang Mengaku Tahu Isla Yang Mengaku Tahu Isla Biarlah Dikir Nasa Tapi Dia Isla Dia Orang Yang Boleh Dipercayai Dan Dikengok Jadi Bukti Orang Yang Melihat Kalau Dala Kaedah Kaedah Supaya Orang Yang Mengatakan Ya Lebih Dahulukan Hujuh Dia Daripada Orang Yang Tak Nampok Jadi Kalau Kaedah Logik Akah Pun Kita Telah Melihat Bahawasanya Ada Orang Telah Melihat Bumi Itu Sebagai Sfera Bentuk Dia Dan Juga Dalam Quran Pun Ada Bukti Bahawasanya Ayat Quran Ini Kata Bentuk Bumi Itu Sfera Bentuk Itu Yang Paling Sesuai Untuk Manusia Supaya Manusia Tidak Jatuh Di Angkat Sepah Kalau Bentuk Dia Mendata Flat Maka Mesti Ada Penghujung Mana Penghujung Dunia Ini Kututuk Utara Tapi Kalau Nampak Kutuk Utara Itu Dia Sambung Jadi Dia Bukan Penghujung Jadi Orang Yang Kata Bumi Tu Flat Maksud Dia Tak Naik Kapal Terbaik Sebab Dia Tak Tengok Laga Mana Cara Berfikir Dia Dan Allah Menjadikan Gunung Ganang Sebagai Panjang Pasak Jadi Untuk Menjadikan Bumi Itu Tidak Bergerak Bumi Itu Tetap Dengan Keadaan Dia Tidak Mudah Berlaku Gempa Mubina Sebagainya Maka Mesti Ada Pemasak Pasak Bumi Seperti mana Kita Buat Rumah Mesti Ada Tia Rumah Untuk Menjadikan Rumah Tukukuh Jadi Allah Menjadikan Bumi Itu Ada Pasak Dia Juga Iaitu Menjadikan Al-Jiban Iaitu Bukit Gunung Sebagai Pasak Pada Bumi Supaya Bumi Tidak Tidak Berpisah Adalah Kalau Kita Tengok Kaji Sahih Dulu Asalnya Bumi Betul Di Lain Asalnya Peta Dunia Betul Di Lain Jadi Oleh Kerana Pergerakan Benua Bergerak Maka Dia Terpisah Adalah Teori Tapi Benda Itu Berlaku Berjuta Tahun Lepas Kita Tidak Melihat Pergerakan Bumi Itu Kita Tidak Melihat Secara Cepat Berlaku Bergerak Itu Kerana Ada Keput Bumi Tapi Kalau Bumi Itu Bergerak Dengan Sendiri Itu Kita Tak Nampok Kerana Berlaku Dalam Tempoh Masa Yang Sangat Panjang Baik Wakhalaqnakum Azwaja Kata Allah Antara Ciptaan Allah Antara Makhluk Allah Bukti Kebesaran Allah Antara Bukti Semua Sifat Allah Alta'ala Alta'ala Kata Dalam Ayat Kelapan Surah An-Nabak Dan Kami Telah Menciptakan Kamu Berpasang Pasang Jadi Ada Quran Al-Nabak Dan Daripada Setiap Satu Kami Jadikannya Berpasang Pasang Jadi Semua Perkara Kulli Saya kata Semua Perkara Allah Ta'ala Jadikan Makhluk Itu Dia ada Pasangnya Dia Ayan Positif Ada Ayan Negatif Ada Lelaki Ada Perempuan Dan Juga Sifat 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 Apa Nama Itu Maruh Ada Sifat Khaif Sifat Sedih Ada Sifat Gembira Sifat Apa Lagi Syukur Ada Sabar Yang Allah Ta'ala Jadikan Itu Kerana Para Ulama' Kata Bermaksud Bermaksud Dengan Perkara Yang Berlawanan Baru Muak Tahu Hakikat Satu Perkara Bila Ada Perkara Berlawanan Baru Muak Tahu Hakikat Satu Perkara Nak Kenal Hakikat Perempuan Lagi Tengok Lelaki Lelaki Dia Bawa kereta Pandai Perempuan Bawa kereta Nak Sikit Payah Jadi Nak Kenal Lelaki Lagi Dia Pandai Bawa kereta Tak Serupa Perempuan Contoh Ataupun Nak Kenal Contohnya Masa Muda Lelaki Masa Tua Nak Kenal Masa Muda Yang Berharga Setara Mana Tidak Jadi Tua Jadi Waktu Tua Kita Kita Tahu Kita Khabar Waktu Muda Sangat Penting Waktu Muda Membentuk Waktu Tua Sebab Itu Kalau Ada Anak Maka Bentuk Anak Dengan Caranya Betul Karena Apabila Telah Tua Apabila Telah Besar Apabila Jadi Dengan Allah Jadikan Ada Tua Ada Muda Supaya Tua Sudah Waktu Muda Sangat Penting Tak boleh Kembali Waktu Muda Allah Jadikan Ada Mati Ada Hidup Dengan Mati Barulah Hidup Sangat Penting Hidup Sangat Bernilai Walaupun Singkat Tapi Hidup Menentukan Kehidupan Selepas Mati Jadi Dengan Kematian Itu Manusia Mengenal Hidup Jadi Allah Jadikan Semua Perkara Itu Kula Syek Tua Kata Semua Perkara Jadi Semua Perkara Ada Pasangan Supaya Kamu Dengan Dengan Satu Perkara Berlawanan Itu Mereka Kena Buat Jadi Kita Apabila Ditimpul Ujian Maka Kita Bersabar Kena Covid Maka Kita Bersabar Dan Apabila Kita Tidak Ditimpul Ujian Maka Kita Mersyukur Kita Mari Masjid Kalau Kita Sakit Kita Sabar Tak Mari Masjid Boleh Pahala Juga Kalau Kita Ditimpul Ujian Kita Tak Mari Masjid Boleh Pahala Juga Kerana Pahala Kita Nak Mari Pahala Istiqam Jadi Dengan Perkara Yang Berlawanan Itu Maka Manusia Ini Akan Melihat Manusia Ini Akan Takut Kepada Allah Ada Ketika Manusia Takut Kepada Allah Dan Ketika Manusia Itu Mengharapkan Keredaan Allah Ketika Dia Semaya Ketika Dia Baik Ketika Dia Buat Ibadah Maka Dia Kena Takut Karena Takut Amalan Yang Dia Lakukan Itu Dia Ria Maka Dia Rasa Dia Tidak Ada Perasaan Takut Bahasanya Amalan Itu Tidak Diterima Oleh Allah Jadi Kata Para Ulama Ketika Kita Buat Ibadah Takut Takut Amalan Kita Itu Tidak Diterima Oleh Allah Dan Ketika Kita Berada Dalam Maksiat Jangan Kita Takut Karena Kalau Kita Takut Boleh Jadi Kita Berputus Asa Daripada Rahmat Allah Jadi Orang Buat Maksiat Kita Kena Bagi Harapan Pintu Tawabat Allah Itu Sentiasa Terbuka Jadi Dalai Kada Maksiat Kita Banyakkan Pengharapan Kepada Allah Dalai Kada Ta'at Mari Masjid Kita Banyak Rasa Takut Takut Kita Alin Raku Tapi Kalau Buat Maksiat Dia Rata Dia Alin Raku Pader Maka Dia Putus Asa Daripada Rahmat Allah Sebaliknya Kalau Buat Maksiat Maka Dia Rasa Tuhir Ni Akan Buka Lagi Pintu Pampun Daripada Aku Maka Dia Bertau Sebaliknya Pula Kalau Orang Yang Mari Masjid Maka Kalau Dia Tidak Ada Perasaan Takut Amalan Dia Allah Tak Terima Maka Dia Akan Daripada Orang Maka Ada Perasaan Wujud Takabur Daripada Diri Dia Maka Amalan Dia Sia Sia Jadi Sebab Itu Kita Mari Masjid Kita Jangan Anggap Kita Lagi Baik Daripada Orang Lain Kalau Kita Menganggap Amalan Kita Lebih Baik Daripada Orang Lain Maka Sudah Ada Perasaan Wujud Dari 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 Bila Ada Perasaan Wujud Dari Kita Mari Masjid Dengan Hati Kita Kotor Penyakit Maka Boleh Jadi Tuhan Tidak Terima Amalan Yang Amalan Yang Ada Penyakit Kotor Hati Kita Jadi Sebab Itu Ketika Kita Berada Dalam Kedan Amalan Kita Kena Sentiasa Takut Takut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menerima Amalan Kita Baik Itu Ayat Wakhalak Azwajah Kemudian Ayat Kesebilan Waja'alna Naumakum Subhat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Telah Menjadikan Tidur Kamu Untuk Berehat Ayat Kesepulah Waja'alna Laila Libasa Ayat Kesepulah Waja'alna Nahara Ma'asha Yang Kesembilan Dan Kami Telah Menjadikan Tidur Untuk Kamu Berehat Yang Kesepulah Dan Kami Telah Menjadikan Malam Dengan Gelapnya Sebagai Pakaian Yang Melindungi Ayat Sebelah Dan Kami Telah Menjadikan Siang Dengan Cahaya Terangnya Masa Untuk Mencari Rezki Jadi Setengah Para Ulama Kata Ini Adalah Penjelasan Kepada Allah Ta'ala Menjadikan Berpasang Pasang Jadi Antara Benda Yang Berpasangan Ialah Tidur Dan Bangun Antara Benda Yang Berpasangan Adalah Malam Dan Siang Jadi Allah Ta'ala Jadikan Malam Dan Siang Itu Berpasang Pasang Kalau Kita Maksudnya Allah Ta'ala Bersumpah Demi Waktu Malam Ketika Waktu Malam Itu Menutup Kegelapan Menutup Cahaya Pasang Yang Bagi Waktu Malam Itu Waktu Siang Demi Waktu Siang Ketika Waktu Siang Itu Menunjukkan Cahaya Dia Kemudian Ta'ala Kata Allah Ta'ala Tidak Jadikan Lelaki Dan Perempuan Ini Nak Katakan Lelaki Dan Perempuan Ini Seolah Pasangan Yang Ibarat Malam Dan Siang Jadi Kalau Ada Kata Lelaki Ini Ataupun Perempuan Ini Kena Mendapat Hak Yang Sama Seperti Lelaki Maka Dia Tak Pahal Siang Malam Itu Bezo Kalau Ada Kata Lelaki Dan Perempuan Ini Sama Lelaki Bila Jadi Perempuan Perempuan Jadi Lelaki Orang Itu Tak Pehe Siang Malam Ni Gelak Itu Cukuh Jadi Kalau LGBT Lesbian Gay Mana Lelaki Jadi Perempuan Perempuan Jadi Lelaki Dia Tak Pehe Lelaki Itu Lelaki Bapa Jadi Perempuan 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 Jadi Dia Boleh Menuntut Perkaraan Pada Perkaraan Yang Boleh Dituntut Persama Tetapi Dia Tidak Boleh Menuntut Persamaan Pada Perkara Yang Kata Tak Supa Pada Benda Yang Kata Tak Supa Tak Tentuk Kan Tak Kata Sesungguhnya Urusan Kamu Kerjaan Kamu Berbeza Jadi Malam Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan Berbeza Kita Tengah Sama Lelaki Dengan Perempuan Perempuan Tidak Sama Dengan Lelaki Jadi Orang Yang Meminta Persamaan Gender Ialah Orang Yang Tidak Berakal Orang Tidak Berfikir Orang Yang Tidak Ada Kewarasan Akal Jadi Sebab Itu Negara Negara Yang Menghalalkan LGBT Apa Nama Pesatuan Bola Sepak Yang Menghalalkan LGBT Mereka Tidak Menggunakan Akal Yang Warah Tak Ada Logik Akal Kita Pun Pemeguh Pemeguh Tak Lupa Dia Tak Beza Jadi Itu Tuhir Kata Ya Pernama Itu Jadi Ayat Ni Allah Kata Kami Jadikan Tidur Kamu Itu Sebagai Subat Subat Ini Kalau Kita Tengok Dalam Kamus Subat Ini Maksud Dia Setengah Kamus Mengatakan Al-Maut Mati Kami Jadikan Tidur Kamu Itu Sebagai Mati Dan Ada Sebahagian Mengatakan Subat Itu Masuk Berhenti Daripada Pergerakan Sebab Itu Kita Kata Hari Sabtu Hari Seminggu Ada Hari Ahad Ada Hari Selasa Ada Hari Rabu Ada Khamis Ahad Selasa Rabu Khamis Kalau Ikut Bahasa Harak Satu Dua Tiga 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 Lima Karena Satu Bahasa Wahid Ahad Dua Isnin Isnin Tiga Selasa 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 Empat Arbaah Arbi'ah Hari Rabu Arbaah Rabu Kemudian Khamis Khamis Yang Tidak Serupa Nombornya Hari Jumaat Hari Sabtu Yang Takde Nombor Hari Jumaat Hari Sabtu Jadi Kenapa Dinamakan Hari Jumaat Sebagai Hari Jumaat Tidak Hari Kenil Kenapa Hari Sabtu Dinamakan Sebagai Hari Sabtu Tidak Hari Tujuh Jadi Para Ulama' Kata Hari Jumaat Diambil Dari Perkataan Jumaat Jumaat Itu Perhimpunan Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Menciptakan Alam Ini Allah Yang mencipta Langit Dan Bumi Dalam Masa Nih Hari 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 Semua Makhluk Ada Semua Makhluk Langit Bumi Ada Jadi Hari Hari Perhimpunan Perhimpunan Apa Perhimpunan Semua Makhluk Yang Allah Jadi Dari Waktu Nih Hari Sebab Itulah Hari Jumaat Ini Kita Jadikan Sebagai Hari Perhimpunan Juga Kita Mari Semaya Jumaat Kemudian Hari Sabtu Hari Sabtu Mengurus Tadbir Urusan Alam Jadi Disebut Qatul Harakah Maksudnya Allah Tidak Melakukan Apa-apa Perbuatan Mencipta Pada Hari Sabtu 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 Maksudnya Berhenti Daripada Melakukan Pergerakan Sebab itu Orang Kristian Dia Meraihkan Hari Sabtu Sebagai Cuti Dia Kerana Hari Tuhan Tidak Sudah Habis Mencipta Langit Dan Bumi Jadi Sebab itu Denamakan Sabtu Daya Quran Kata Kami Jadikan Waktu Malam Kamu Sebagai Hari Waktu Yang Kamu Boleh Berhenti Daripada Pergerakan Takde Bila 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 Tidur Dia Bergerak Atau Bergerak Itu Bukan Maksud Bergerak Buling Bergerak Itu Maksud Dia Buat Keja Dia Berlakukan Kerja Sambil Tidur Adakah Adakah Orang tidur Di Buat Keja Takde Orang tidur Semua Tak Buat Keja Manusia Mesti Ada Waktu Kerja Waktu Rehab Waktu Kerja Waktu Rehab Itu Juga Tafsir Daripada Berpasangan Jadi Manusia Mesti Ada Waktu Keja Mesti Ada Waktu Rehab Jadi Waktu Kerjanya Manusia Itu Itu Adalah Sifat Allah Juga Allah Yang Menggerak Manusia Tak Nak Katul Al-Quran Maksudnya Siap Masa Tuhan Itu Ada Urusan Siap Masa Tuhan Itu Ada Kerja Jadi Kerja Allah Ketika Manusia Bekerja Allah Menggerakkan Manusia Dan Kerja Allah Pada Ketika Manusia Tidur Allah Tidur Menusia Jadi Itu Kerja Allah Jadi Kita Bekerja Ini Kerana Kudrat Allah Dan Kita Tidur Pun Kerana Kudrat Allah Maka Ketika Kita Bekerja Kita Bersyukur Dan Ketika Kita Tidur Juga Kita Bersyukur Adakah Orang Kerja 24 J Tidak Ada Manusia Yang Dia Bekerja 24 J Melangkan Orang Itu Dia Penyakit Ataupun Dia Bersungguh Nak Kerja Sekian Maka Dia Berkerja Berupak J Tapi Kebiasaannya Manusia Ada Waktu Tidur Ada Waktu Rehat Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala La Ta'fuluhu Sinatun Wala Nau Allah Tidak 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 Mengantuk Sinatun Wala Nau Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Tidak Tidak Jadi Allah Bagi Masa Untuk Kita Bekerja Dan Tidak 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 Maka Ada Bagi Masa Untuk Kita Tidur Kita Berhat Jadi Itu Maksud Waja'ana Nau Maku Subhan Kemudian Waja'ana Laila Libasan Kami Jadikan Waktu Malam Sebagai Pakaian Jadi Pakaian Ini Adalah Satu Benda Yang Menutup Menutup Keaiban Kita Jadi Kita Pakai Baju Kita Pakai Suha Untuk Menutup Kemaluan Kita Menutup Aib Kita Jadi Begitu Juga Allah SWT Beri Perumpamaan Waktu Malam Itu Menutup Keaiban Manusia Jadi Kerana Waktu Malam Biasanya Setengah Hori Tak Pakai Baju Setengah Hori Dia Nak Tidur Maka Terbuka Aib Dia Jadi Allah SWT Jadikan Waktu Malam Itu Untuk Menutup Keaiban Manusia Waktu Tidur Malam Maka Dia Melanggar Sunnatullah Kalau Dia Buka Bekerja Kalau Dia Gunakan Waktu Malam Itu Untuk Dia Buat Muda Sia Maka Dia Melanggar Sunnatullah Setengah Budak-budak Muda Waktu Malam Dia Waktu Dia Nak Main Game Waktu Dia Nak Streaming Dia Ikut Melanggar Sunnatullah Kami Jadikan Waktu Malam Itu Untuk Menutup Keaiban Kamu Ketika Kamu Tidur Tapi Kalau Kamu Waktu Malam Kamu Kamu Berjaga Malam Kerana Buat Muda Sia Waktu Siang Kamu Tak Jadikan Wajah Dan Kami Jadikan Waktu Siang Untuk Kamu Bekerja Ma'ash Mencari Kehidupan Tapi Kalau Mencari Kehidupan Pada Waktu Malam Maka Sia Hagi Dia Tidur Kecuali Orang Bekerja Malam Ayat Sia Tapi Kalau Waktu Malam Itu Dijadikan Untuk Melakukan Benda Yang Sia Sia Maka Dia Melanggar Sunatullah Dia Melanggar Peraturan Allah Pada Alam Ini Sebab Itu Setengah Hori Kata Tidur Pada Waktu Sia Tidak Sumpah Tidur Waktu Malam Tidur Waktu Malam Tidur Semetar Pun Dia Rehat Tapi Tidur Waktu Sia Dia Kena Tidur Lama Sebab Tidur Pada Waktu Sia Tidur Pada Waktu Malam Jadi Untuk Kodok Tidur Pada Waktu Sia Kena Tidur Lagi Lama Daripada Dia Tidur Pada Waktu Malam Sebab Itu Waktu Malam Waktu Tidur Waktu Sia Waktu Bekerja Jadi Itulah Tawbiat Manusia Itulah Sifat Manusia Tapi Orang Putih Orang Barat Dia Memperkenalkan Kepada Kita Budaya Baru Budaya Tengok Cerita Malam Dia Mula Tengok Cerita Dulu Budak Muda Tengok Cerita Budak Muda Main Gang Main Gang Main Pagi Tidur Pagi Main Gang Streaming Main Gang Online Maka Tidur Malam Jadi Itu Sebenarnya Perkara Yang Tidak Baik Perkara Yang Melanggar Fitrah Manusia Baik Kemudian Maksudnya Dan Kami Bina Kami Telah Membina Di Atas Kamu Tujuh Petala Langit Yang Kuat Dan Kukuh Jadi Langit Yang Allah Cipta Ini Yang Tujuh Petala Langit Itu Kita Tidak Tahu Sampai Sekarang Tidak Ada Tidak Ada Manusia Yang Boleh Mentafsirkan Dengan Tepat Apa Maksud Tujuh Petala Langit Itu Dan Allah Jadikan Tujuh Petala Langit Itu Kukuh Nabi Ketika Isra Mera Nabi Telah Melepasi Tujuh Petala Langit Nabi Telah Langit Kena Pertama Langit Kedua Langit Tiga Sehingga Langit Ketujuh Nabi Ibrahim A.S. Jadi Untuk Menafsirkan Tujuh Petala Langit Kita Tengok Kajian Saintees Dia Kata Kita Berada Dalam Galaksi Bimah Sakti Galaksi Bimah Sakti Kecil Yang Badi Galaksi Andromeda Gapul Besar Jadi Kita Bumi Bum Bersa Besar Tapi Kita Bumi Kecil Badi Matahari Bumi 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 Sangat Besar Besar Lagi Badi Semua Galaksi Yang Ada Pada Alam Ini Lagi Besar Langit Pertama Langit Langit Ketiga Langit Ketujuh Maka Tidak Ada Para Ulama Yang Boleh Menafsirkan Dengan Tepat Pada Quran Ke 20 Ada Tafsir Al-Manar Dikata Tujuh Petala Langit Inilah Tujuh Planet Yang Mengelilingi Matahari Kenapa Waktu Itu Waktu Tahun 1902 1903 Waktu Itu Para Sainte Telah Menjumpai Hanya Tujuh Planet Tak Jumpa Lagi Planet Pluto Planet Neptune Tak Jumpa Lagi Jadi Dia Kata Tafsir Tujuh Petala Langit Ini Tujuh Planet Yang Mengelilingi Bumi Jadi Tafsiran Itu Terbukti Salah Dengan Penemuan Planet Lain Dengan Penemuan Bahasa Kita Ada Galaksi Yang Kecik Banding Galaksi Galaksi Lain Yang Banyak Lagi Bertebaran Di Angkasa Jadi Tujuh Petala Langit Yang Allah Ta'ala Jadikan Itu Sangatlah Besar Dan Semuanya Adalah Ciptaan Siapa Semuanya Adalah Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Kata Sidada Yang Sangat Kukuh Yang Kita Tidak Tahu Bagaimana Rahsia Di Angkasa Itu Dan Juga Kata Allah Kami Telah Mengadakan Sirajan Itu Maksudnya Lampu Wahaja Yang Terang Benderang Yang Menjadikan Lampu Yang Terang Benderang Dan Mengikut Bahasa Arab Wahajan Itu Maksudnya Lampu Yang Bercahaya Dan Bersifat Panas Maka Itu Sesuai Dengan Matahari Yang Sifatnya Terang Dan Sifatnya Panas Dan Kata Allah Dan Kami Telah Menurunkan Dari Awan Itu Air Hujan Yang Mencurah Curah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Kelangit Maka Allah Turun Ke Bumi Menjadi Di Bumi Itu Di Langit Yang Paling Rendah Dengan Manusia Itu Langit Yang Rendah Daripada Manusia Itu Adanya Muqsirat Perkataan Muqsirat Itu Daripada Perkataan Aksara Aksara Ini Ikut Bahasa Arab Maksudnya Memerah Jadi Tuhir Kata Muqsirat Sesuatu Yang Memerah Tuhir Guna Perkataan Yang Sangat Sesuai Dengan Sifat Bagi Awan Jadi Awan Ini Memerah Air Keluar Daripada Awan Maka Turunlah Hujan Dan kami Turunkan Daripada Muqsirat Awan Yang Memerah Air Air Yang Mencurah Keluar Daripada Awan Dalam Ketika Mana Waktu Berlakunya Hujan Di Nuh Rijabi Kenapa Allah Turunkan Awan Untuk Kami Mengeluarkan Hujan Itu Untuk Kami Mengeluarkan Dengan Air Itu Biji Bijian Dan Tumbuh Tumbuhan Biji Bijian Maksudnya Pokok Yang Tidak Ada Batah Jadi Daripada Turun Yaj Maka Allah Subhanahu Ta'ala Tumbuhkan Semua Jenih Pokok Dan Pokok Ni Allah Bagikan Kepada Dua Jenih Ada Habban Ada Nabatan Ada Pokok Yang Tidak Ada Batin Ada Pokok Yang Ada Batin Maksud Pokok Yang Menjala Ada Pokok Yang Tidak Menjala Juga Kalau Padi Tidak Menjala Pokok Yang Tidak Ada Batin Ada Pokok Yang Ada Batin Dalam surah Rahman Allah sebut Juga Al-Najmu Wasyajaru Yasjudan Al-Najmu Dari surah Al-Rahman Bukan Maksud Dia Bintang Setengah Bila Dia baca Wasyajaru Yasjudan Dari surah Al-Rahman Al-Najmu Kalau ikut Orang Arak Maksud Dia Bintang Tapi Dalam surah Al-Rahman Al-Najmu Maksudnya Tumbuhan Yang Tidak Ada Batin Sebab Itu Wasyajaru Wasyajaru Maksud Tumbuhan Yang Ada Batin Jadi Dengan Ayah Hujjah Itu Tuhan Tuhan Menumbuhkan Semua jenis Tumbuh Tumbuhan Sama Ada Tumbuhan Itu Ada Batang Atau Tidak Ada Batang Jadi Dengan Kita Tengok Pohong Sayur Kita Tanai Belakai Umuh Maka Kita Boleh Kenal Tuhar Ini Pohong Sayur Belakai Umuh Ada Quran Pohong Cili Pokok Cili Pokok Pokok Tomato Pokok Pokok Bendy Ini Adalah Quran Jadi Tuhan Nak Suruh Kita Tengok Semua Pohong Sayur Supaya Kita Tengok Di Sebaliknya Ada Kuasa Allah Yang Menumbuhkan Dengan Sifat Sifat Allah Yang Maha Sempurna Al-Razza Al-Alim Al-Hakim Dengan Dengan Satu Pokok Cili Kita Boleh Ingat Nama Nama Allah Kita Boleh Berzikir Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kita Tak Berzikir Kita Tengok Kutik Cili Tak Khabar Ingat Kena Berzikir Pada Allah Kadang-kadang Kita Serta Kebun Kebun Yang Subur Bertaut Pokoknya Dengan Tumbuhan Ataupun Dengan Pokok Pokok Yang Banyak Maka Jadilah Kebun Ada Kebun Apa Nama Itu Kalau Di Negara Arab Ada Kebun Kurma Ada Kebun Anggur Kebun Tanpa Kebun Gapur Jadi Ada Kebun Duyir Ada Kebun Rambutan Ada Kebun Gapur Jadi Kebun Itu Adalah Satu Kuasa Allah Jadi Kita Kita Kebun Sebenarnya Kita ingin Melihat Kuasa Allah Jadi Kita Kadang-kadang Kita Tak ingat Benda Itu Kita Nak Pergi kebun Kerana Nak Nebah Kita Pergi kebun Kerana Nak Ambil Duyir Tapi Kita Kena Ingat Kita Pergi Kebun Kerana Kebun Ada Dari Quran Kebun Yang Bertaut Pokok Di Sekeliling Batai Pokok Jadi Allah Ta'ala Suruh Kita Tengok Kebun Untuk Kita Tengok Tuhir Dengan Kita Kebun Kita Boleh Kenal Tuhir Dia Tak Tak Perlu Kita Mari Masjid Kita Tak Tak Ada Masjid Untuk Kita Kebun Kita Mari Masjid Untuk Belajar Kita Keluar Masjid Untuk Kita Tengok Kebesaran Allah Kita Pergi Masjid Kita Belajar Cara Macam Mana Kita Nak Tahu Kebesaran Allah Kita Keluar Dari Masjid Untuk Kita Mengenal Kebesaran Allah Melihat Dengan Mata Kepala Kita Sediri Jadi Dengan Semua Perkara Yang Kita Melihat Maka Kita Boleh Mengetahui Sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Bukan Dengan Kita Mengaji Sifat 20 Kalau Mengaji Masjid Saja Kita Kenal Tuh Mari Ngaji Sifat 20 Kenal Tuh Mari Ngaji Kita Fekah Kenal Tuh Keluar Daripada Masjid Anak Bini Kenal Tuh Semua Tempat Turun Hujan Semuanya Adalah Waktu Untuk Kita Mengenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Supaya Kita Sampai Kepada Matlamat Akhir Kita Supaya Kita Kenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Yang Berasa Sekadar Itu Dulu Untuk Malanya InsyaAllah Yang Pada Mengerpa Kita Masuk Kepada Ayat Yang Seterusnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa alam Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Mawlana Muhammad Wa ala Alihi Wa Sahbih Ijma'in Allahumma Fa'ana Bima Allamtana Wa Allimna Alladhi Yenfa'una Wa Zidna Ilman Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Wa ala Alihi Wa Sahbihi Wa Barak Wassalam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin